Intro Hingga kini dalam meja wakil komisaris kepolisian Abhishek Trimuki setidaknya telah mencatat pernyataan sebanyak 27 orang untuk mengungkap fakta tersembunyi di belakang kasus Sushant setelah melaporkan laporan identifikasi visi korban yang kedua kini kepolisian tengah menunggu laporan viserah dari tes kimia yang tampaknya menjadi semakin rumit dan tak terlihat akan berujung diungkapkan langsung ke halaman twitternya bahwasannya tim mereka dalam menyelidiki kasus Sushant dari segala sudut yang disebutkannya telah menangani kasus ini dengan cara paling profesional tidak hanya sampai satu kali pemeriksaan terhadap beberapa dari 27 orang faktanya akan ada panggilan untuk putaran kedua yang rencananya akan dicatatkan perihal seluk-beluk keuangan sang aktor sementara tim kepolisian tengah disibukkan dengan interogasi orang terdekat korban aktris dan politisi rupa gangguli menyebut bahwa seorang telah mengoperasikan akun Instagram Sushant yang tidak diketahui tentang apa maksud dari menjalankan akun tersebut secara diam-diam rupa mengungkapkan tidak ada yang tahu entah akan menambah atau menghapus sesuatu yang penting di dalam Instagram Sushant dan harus diketahui apakah polisi atau orang lain yang mengoperasikan akun tersebut menyelidiki sendiri mengenai laporan beberapa orang bahwa sebenarnya akun Instagram Sushant sempat aktif melalui beberapa screenshot rupa gangguli melayangkan desakan ke CBI mengenai kapan Biro Investigasi Pusat tersebut bergerak menyelidiki akankah hanya akan dimulai setelah bukti telah dihancurkan rupa gangguli dalam kecewaan Twitternya tanggal 25 Juni 2020 menyatakan jika bukti screenshot itu benar bahwa Instagram Sushant dioperasikan hal tersebut tentu saja akan meresahkan pada kelanjutan penyelidikan pengoperasian Instagram yang secara diam-diam tersebut mengisyaratkan akan menghilangkan dan menghapus sebagian bukti petunjuk mengingat hingga kini belum ada transparansi menurut rupa gangguli sehari setelah laporan post mortem kedua Sushant dikeluarkan aktris yang berubah menjadi politisi rupa gangguli turun ke Twitter dan telah menandai Perdana Menteri Narendra Modi untuk memperhatikan keadilan bagi salah satu warga negaranya rupa gangguli menyatakan dalam postingannya bahwa hingga saat ini orang yang mengoperasikan Instagram Sushant telah menganfollow beberapa akun sementara Sushant sendiri telah mengikuti beberapa nama tersebut di Instagram Dari beberapa tweet lainnya yang disertai beberapa video kekecewaan rupa gangguli telah menemukan satu poin penting yang perlu perhatian khusus ialah rumah almarhum yang masih dibuka untuk orang luar bisa keluar masuk saat ini Sungguh sangat menghirankan baginya apakah hal tersebut adalah upaya untuk melestarikan tempat kejadian atau menghindarkan buktian tertinggal di rumah Sushant kita semua berada dalam kegelapan rupa gangguli mengungkapkan Yastrach Films yang merupakan salah satu rumah produksi film terbesar di India pada hari Kamis 25 Juni telah dimintai salinan kontrak kerja film bersama almarhum Sushant untuk menyelidiki lebih jauh mengenai kasus Sushant di bagian profesionalisme Seperti yang kita ketahui bahwa film yang dijanjikan untuk Sushant yaitu Pani tak kunjung terlaksana setelah Yastrach Films mundur dari proyek tersebut setelah beberapa kali menunda tawaran proyek film Sushant seperti Befikri dan Ramlila Orang pertama perwakilan Yastrach Films yang dipanggil untuk diinterogasi ialah Ashi Xing yang merupakan direktur utama Yastrach Films di platform Netflix yang juga memegang tanda tangan Sushant untuk tiga proyek film bersama Yastrach Films dalam pernyataan yang direkam oleh kepolisian pada hari Jumat Ashi's menyatakan bahwa kontrak berakhir damai tanpa kekerasan dan semuanya telah diterima dengan baik tanpa perlawanan sejak tahun 2015 Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa media yang siap siaga di setiap pergunjingan di Bollywood telah mengandu domba antara Yastrach Films dan Sushant dalam sebuah wawancara pada tahun 2017 mengenai alasannya mundur dari Yastrach Films Diungkapkan oleh Sushant saat itu perihal dirinya dengan Yastrach Films bahwa dirinya tak akan pernah ingin menerima kontrak film Pani yang diungkapkan dengan kecewa setelah Yastrach Films memberi harapan palsu Atas dasar hal tersebut mungkin membutuhkan beberapa bukti pendukung namun itu mungkin adalah awal mula dari Yastrach Films menutup diri dari Sushant dengan tak adanya tawaran film lain dari orang-orang terdekat Yastrach Films Jika kita mempercayai pernyataan salah satu laporan media India bahwasannya Aditya Chopra merasa sangat dikecewakan oleh pernyataan Sushant dan telah membicarakan hal tersebut ke beberapa orang besar seperti Karan Johar Kembali pada pernyataan mantan direktur Yastrach Films, Asushant sangat disayangkan dia tak bisa memberikan rincian lebih lanjut karena terikat perjanjian kontrak untuk tak banyak menceritakan alasan berakhirnya kontrak tersebut karena hal tersebut polisi tak banyak mendapatkan jawaban atas kesimpulan dari sudut pandang profesionalisme dengan beberapa pertanyaan yang tak terjawab seperti mengapa Sushant tidak mengerjakan film ketiga yang ditandatangani dengan Yastrach Films atau apa alasan film Pani ditunda hingga dibatalkan setelah terikat oleh kontrak perjanjian Orang kedua perwakilan Yastrach Films berikutnya yang diperiksa pada hari Sabtu 27 Juni ialah Shanu Sharma yang merupakan direktur casting Yastrach Films yang telah membawa Sushant ke beberapa film seperti Sudi Desi Romance dan Biom Kesh Bakshi menurut laporan dicatat oleh Shanu Sharma ke pihak polisi bahwa dia menyangkal adanya perlokan buruk kedua belah pihak setelah kontrak berakhir terhadap niat buruk dan pikiran negatif sang aktor atas peluang dan sejauh kontraknya berakhir dengan Yastrach Films Dengan terbatasnya informasi yang diberikan dua orang perwakilan Yastrach Films tersebut rencana polisi akan memanggil beberapa nama dari Yastrach Films kembali karena desakan teori konspirasi antara putus kontrak dengan tekanan mental sang aktor Ranggoli Chandle yang merupakan saudari perempuan Kang Genaranaos muncul dengan sudut pandang baru atas kasus yang dialami Sushant terhadap orang-orang terdekatnya yang disebut memanipulasi hidup Sushant dalam sebuah kutipan twitternya Ranggoli menyebut bahwa Sushant telah menyewa orang yang salah sebagai tim keartisannya yang sebenarnya telah membawa Sushant ke mafia Bollywood Lebih lanjut diungkapkan oleh Ranggoli bahwa orang-orang itu membawa pengaruh buruk kepada perjalanan karir Sushant yang telah diciptakan untuk dirinya mengalami tekanan batin Ranggoli menyebutkan mereka telah membawa Sushant yang telah hampir menikahi Ankita kepada cinta Ria yang sengaja dibuat untuk membuat diri Sushant diakui sebagai aktor bergensi Dengan peralinya cinta Sushant dari aktris televisi Ankita ke aktris film Ria, Sushant merasa semakin terisolasi karena teman dan janji palsu yang disebut Ranggoli kemudian mengarah ke depresi yang menjadi sebab akibat Skiater terakhir Sushant menyebutkan bahwa Sushant menyesal telah putus dari cintaan kita dan mendapatkan banyak keresahan setelah berpindah hati ke Ria Chakravarti Sementara media sosial disibukan dengan perdebatan nepotisme Kepolisian Mumbai telah memanggil Ria Chakravarti yang disebut dalang dari semua perencanaan tragedi Sushant sebagai orang yang terakhir kali berhubungan dekat dengan almarhum Sushant bukan hanya disebutkan dalang sendirian namun hal ini semuanya dikaitkan dengan perencanaan matang untuk mengakhiri hidup Sushant terlepas dari maksud untuk memiliki kekayaan Sushant atas namanya yang dituduhkan Ria dan almarhum Sushant dikabarkan sedang menjalin hubungan dan juga telah tinggal beberapa waktu bersama dalam satu rumah yang tidak dibantah oleh keduanya jauh sebelum kejadian 14 Juni kemarin Ria telah dimintai beberapa bukti percakapan pesan juga seluruh isi handphone telah dipindai termasuk semua gambar dan video dari galerinya berbicara kepada polisi mengenai tinggal bersama bukan hanya merencanakan pernikahan mereka juga telah berniat membeli aset properti bersama yang diungkapkan oleh broker mereka sebelumnya jika berencana menikah akhir tahun 2020 mengapa harus putus beberapa waktu sebelum Sushant ditemukan meninggal diberitahukan kepada pihak polisi bahwa keduanya memang tinggal bersama dalam sebuah penthouse yang disewa Sushant bersama Sidar Pitani dan telah keluar dari rumah tersebut beberapa hari sebelum Sushant ditemukan meninggal polisi kemudian menanyakan mengenai keputusan Ria untuk memutuskan Sushant dan pergi dari rumah bahwa keduanya telah bertengkar karena suatu hal dan akhirnya meninggalkan Sushant sambil menunjukkan bukti bahwa keduanya melakukan chat pesan juga berbicara melalui telpon serta mengakui adanya telpon tak terjawab dari Sushant pada malam hari sebelum Sushant ditemukan bergantung pukul 10 pagi pengakuan Layang juga menerima telpon tak terjawab ialah Maheshety yang merupakan teman dekat Sushant yang diakunya telah menelpon kembali Sushant paginya namun tak terhubung entah suatu kejadian yang patut dicurigai bahwa Sushant tengah terlihat online pada permainan game sekitar pukul 9 lewat 3.05 pagi hanya satu jam lebih sebelum ditemukan dirinya tergantung oleh Koki di rumahnya pada beberapa bulan terakhir dalam kurun waktu 6 bulan yang disebutkan Sushant mengalami depresi polisi telah menanyakan mengenai perubahan perilaku Sushant kepada Ria sebagai orang terakhir yang sangat dekat dengan almarhum dalam kesehariannya mendengar kata depresi yang mengiringi kematian Sushant timbul sebuah pertanyaan bagaimana pihak polisi dapat menentukan penyebab kematian Sushant adalah depresi yang bahkan belum dilakukannya investigasi pertama kala itu Entah ingin mendukung pernyataan Maheshpat yang berdiri dengan kalimat depresi Ria dalam pernyataannya tak dapat membuktikan Sushant menjalani perawatan depresi dia hanya menyebutkan Sushant beralih ke yoga dan meditasi untuk menjaga kesehatan Dr. Syafray merupakan teman Maheshpat yang disebut Dr. Sushant saat mengalami depresi juga telah menyangkal status depresi Sushant yang diungkapkannya ke Twitter bahwa itu adalah rahasia pasien yang belum diungkapkannya secara langsung dari mulutnya Dibenarkan oleh Ria bahwa keduanya akan membintangi film bersama dari sutradara Rumi Jeffrey selanjutnya namun terhalang syuting karena wabah virus juga menurut sumber terdekat Ria bahwa Sushant memiliki lebih dari satu film bersama Ria ke depannya serta satu atau dua tahun ke depan Sushant akan disibukkan dengan puluhan film ada beberapa laporan yang berspekulasi bahwa Ria memiliki hubungan yang dingin bersama keluarga juga teman Sushant seperti ketidaksenangannya pada teman gongsi sewa rumah Sushant yaitu Siddhar Pitani beberapa sumber menyatakan bahwa Ria pernah meminta Siddhar Pitani untuk keluar dari rumah agar tidak menimbulkan cekcok antara dirinya dalam satu rumah bersama Siddhar Pitani Ria juga membenarkan dalam pernyataannya di saat melihat kondisi Sushant yang menurutnya bertingkah aneh dia meminta adik Sushant untuk menemani sang aktor untuk segera dirinya meninggalkan rumah dan juga hubungannya bersama Sushant 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 Sushant